Jadi seperti judul bawah, aku pengen tes kesocokan Rio sama si Suci guys ya Warna kulit putih atau warna kulit hitam? Suci, kamu pilih mana nih? Kalau Suci sih hitam Hitam? Itu juga alasan kamu suka sama Rio ya? Iya, kalau hitam kan udah pasti manis Walauannya lewat suara Kalian suka yang lebih muda atau yang lebih tua nih? Ini tadi sius lagi guys ya, oke? Kalian hati-hati kan ya, bisa-bisa merantem nanti ya Pilih diselingkuhin atau selingkuh Oke guys, you're welcome to my channel Balik dulu, girls buciin, girls yang paling muncul-munculan Kita Oke guys ya, jadi ini kita bareng Rio yang lagi berbunga-bunga nih guys ya Bisa Bisa lah nih Bisa lah Konten Rio konten bareng sama Suci guys Tapi kira-kira konten apa nih yuk? Nggak tau Nggak tau ya, oke? Ini tempatnya disini Biasanya di studio ini guys kalau konten sama Suci ya Ini beda guys, disini Ini kira-kira kita ngobrol apa nih? Oke? Jadi seperti judul bawah, aku pengen tes kesocokan Rio sama si Suci guys ya Kira-kira Rio sama Suci ini cocok apa nggak nih guys ya? Oke? Oke Nah buat kalian yang belum subscribe, subscribe lo guys ya Bantu kita menuju 2-3 juta subscriber di tahun nih guys ya, oke? Kalau bisa 30 juta lah ya yuk? Iya Oke Dan live video ini sempatnya cuy, temusin kalau bisa subscribe lebih lah ya Oke, jadi ini kan berhubung si Suci di Medan, dan Rio di Lampung Jadi mereka ini kan nggak mungkin nih si Suci di sini nih ya Ya Sedangkan udah mulai sekolah ya yuk? Iya Oke Jadi ini kita bakalan telepon aja guys ya Kalau video call kita belum boleh video call guys, karena mukanya Suci ini masih rahasian ya guys, oke? Kalau emang kalian setuju dari si Rio sama si Suci video call, sembusin aja nih ya 500 ribu leg boleh Boleh Nanti kita kasih pukannya ya yuk? Iya Oke lah guys ya oke Oke, jadi lah kita telepon si Suci nya nih ya Oke yuk? Oke Kamu yang ngomong nggak yuk? Kira-kira dia mau nggak nih ngomong-ngomong apa yuk? Halo Suci, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Rio Kak Rian pengen ngomong nih Iya, mana? Halo Suci, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Kak Suci, aku pengen ngonten bareng kamu sama Rio boleh nggak? Boleh Kak, emang mau ngonten apa? Jadi kan aku kan lagi pengen ngonten Youtube nih Konsepnya itu tes kecocokan kalian berdua Kan kalian baru pasaran nih ya Nah aku tuh pengen ngetes kecocokan kalian berdua Jadi nanti aku bakalan kasih pertanyaan Kalian cukup jawab aja pertanyaan itu Kamu kira-kira keberatan nggak? Enggak sih, Kak Enggak ya Kamu yuk keberatan nggak yuk? Enggak Enggak ya Oke, jadi aman ya, boleh ya? Boleh Boleh, oke Tapi kamu lagi sibuk nggak, Suci? Enggak, Kak Enggak ya, oke siap Suci? Iya Kira-kira sebelum mulai kontennya Kamu ada yang mau kamu ngomong nggak sama si Rio nih? Ada nih Ada apa itu? Ada, kamu jawabnya yang benernya jangan kecewain aku Rio Suci Kamu jawabnya yang bener, jangan kecewain Suci Oke Oke, Suci, tadi Suci Ada lagi, Kak? Suci Enggak Kamu yuk ada, Rio? Enggak 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 ya? Oke, kita lanjut ke poinnya langsung Tolong dong, papan Kita kasih papan untuk si Rio Nanti si Suci cukup jawab aja, Gisa Ketika Rio udah buka papannya Si Suci tinggal jawab-jawab pertanyaan dari aku Dan kita samain jawabannya si Rio, Gisa Oke Ingat, Suci Kamu nanti kalau jawab pertanyaan Kamu harus kasih penjelasannya juga ya Alasannya-alasannya ya, oke? Oke Oke Oke, kita mulai ya Suci ya Ke pertanyaan pertama Gimana, siap? Siap Kamu siap, Rio? Siap lah Siap ya Oke, jangan sampai saya jawab nih Kalau saya jawab, berbahaya nih Berantem-berantem lah nanti karena baru saja itu udah berantem nih, Gisa Oke Aku udah siapin beberapa pertanyaan nih, Gisa Pertanyaan pertama Kalian pilih pedas atau manis? Kamu Kamu tulis Kamu jangan cap dulu, Suci ya Kamu jangan cap dulu, setelah aku seolah, baru baru kamu jawab ya Yuk kamu tulis dulu See Jadi, sabar Suci Sot 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 Okay, Rani Sot 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 Oke, simpen dulu yuk Bukan dulu, biar nasih saya bayi lagi yuk Bukan dulu Tidak Kenapa kamu pilih bajisannya yuk? Tidak Bukan, kalau salah Rani yuk Iya Suci Kamu pilih mana? Suci? Pedas atau manis? Suci, pada manis Manis? waduh, kenapa punya manis? kenapa? ya kalau pedas, ini bahaya gitu bahaya, terus? iya kamu suka manis ya? iya berarti kamu suka sambandu, gagal Riu manis ya? gimana? iya gak sih? bener gak? iya bener? iya bener guys, berarti Riu manis coba, jawatnya oke guys, nah kebetulan si Riu juga jawatnya manis guys ya kenapa yuk kamu jawab manis yuk? manis, karena Riu suka sama dia karena dia manis bisa wih di bisa lah gitu bisa lah, jadi kamu suka sama suci gara-gara suci manis? iya oke lah, boleh juga di bawah juga guys ya aku mau belajar sama kamu di gambar yuk oke? oke oke, yuk kita ke pertanyaan kedua ya, siap gak? siap gak? siap ya, kamu yuk? aman yuk? siap oke guys, oke jadi kebetulan tadi mereka jawabnya samaan guys ya sama-sama manis nih ya tapi alas tuana boleh juga nih gombal-gombal gitu ya oke lanjut nih ya pertanyaan kedua kalian pilih warna kulit putih atau warna kulit hitam? siap 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 walauannya lewat suara untuk melepaskan bunda cukup satu kata setia rio kan hitam manis nih bisa secara pasun ah suci segala sama si rio gara-gara risti suci kurang suka sama kolok putih ah suci ya iya karena menurut kamu kolok putih itu kayak apa suci? aneh ya? iya kolok putih ganteng emang tapi belum tentu manis tapi kalau hitam dan ganteng wanis bisa lah nih rio bisa lah nih ya oke kamu yuk kenapa kamu pilih putih yuk ya aku suka aja kak kenapa? kalau cewe makin cantik kalau cowok makin ganteng gitu bersih pokoknya jadi kata nanti bersih ya? kalau cewe makin cantik kalau cowok makin ganteng eh suci kan putih ya yuk jadi itu dulu ya alasan kamu suka sama suci ya? iya kasut banget ya suci tuh kamu bener-bener suka cowok hitam atau putihnya suci? hitam hitam? bener-bener suka hitam ya? berarti kamu gak bohong ya? iya oke guys bener ya yuk yuk kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih guys kalian suka yang romantis atau yang humoris? nah oke jawab rio coba yuk tulis dulu yuk hmm apa ya? tulis dulu oke ini rio udah jawab nih guys ya? nah udah oke coba kasih aja tuh kasih liat ke penonton guys ya si rio suka ini guys ya suci kamu suci jujur ya kamu suka yang romantis atau yang humoris? humoris humoris? kenapa kamu suka yang humoris suci? iya karena kalo humoris itu apa ya? eh suka aja sama humoris karena gak bosenin kak atau dia karena asik seru-seruan bareng kak gitu-gitu bercanda bareng kak gitu lho apa tuh? karena kalo humoris kan romantisnya dateng sendiri gitu lho oke sedih banget nih aku nih iya sih ya kalo humoris kan bercanda aja nih ya tau-tau itu romantis gitu guys ya berdatang sendirinya aja gitu romantisnya guys ya jadi kamu pilih humoris ya? iya kak nah jawaban mereka sama guys ya serius yang tinggal nih kamu kenapa pilih humoris yuk? ya karena aku suka bercanda-bercandaan bareng aku banget serius banget gitu lah gak tau serius ya tapi pacaranya walaupun serius ketujuan lah tapi apa ya suka serius bercanda bareng lah guys ya kan kalo romantis itu lebih ke bapak-bapurana guys ngasih bunga lah menurutku terlalu bosenin ya guys ya tapi yang humoris itu kadang bisa ngelakuin hal-hal yang ngelakuin romantis guys ya oke ini yang kalian perlu tau nih guys Cie pesan moral yuk kita lanjut ke pertanyaan keempat nih ya kalian suka yang lebih muda atau yang lebih tua nih? ayo jawab iya iya bu jawab yuk suci tangan suci ya kamu jangan jawab dulu suci biar dulu iya nah udah nih yuk jawab iya iya gue akan lebih dewasa dari suci gitu oke bisa lah tapi gak ngomong kan kalo si rio kan lebih sedikit muda dari kamu kan? iya iya kenapa tuh kamu suka sama rio tuh? iya karena emang dia sempatnya udah dewasa iya iya bisa lah nio kamu boleh lah nio iya oke jadi si rio rio menurut kamu lebih dewasa ya sikapnya ya? iya lebih dewasa oke rio kamu kenapa lebih muda yuk? iya aku suka aja kak bisa membimbing dia lebih baik oke jadi kamu karena kamu lebih dewasa kamu bisa membimbing dia ya? iya apalagi yuk rio gitu lah oke guys boleh lah nih ya jadi si suci suka yang lebih tua dan rio suka yang lebih muda nih guys ya oke kita lanjut ke pertanyaan kelima guys ya kalian pilih diblokir atau ngeblokir? oke nih kalo ada masalah nih kalian pilih ngeblokir atau ngeblokir nih kamu yuk tusul yuk widi widi oke nih nah udah oke guys siri yuk pilih ini guys gue kasih tau yuk nih kamu suci kamu pilih diblokir atau ngeblokir suci? kalo suci pilih di blokir di blokir di blokir? kenapa suci? ya karena kalo ada masalah gitu di omongi betul bukan dengan cara ngeblokir kan ke anak-anak widi bisa lah nih si suci pikirnya udah sedikit dewasa nih matang banget nih boleh lah nih yuk kamu nampak gimana nih yuk bisa jadi emang dur tuh gak ada tau nih guys ya kita kata nih sampai tau gak ada kasi sampai tua guys ya bisa bisa dari boci sampai tua gimana nih? aminin nanti ya iya amin oke lah guys ya nah ngomong-ngomong kan jawaban suci sama siri sama nih yuk yuk jadi diselesaikan secara baik-baik ya jangan kayak anak-anak ya iya walaupun kalian mesti anak-anak iya bisa lah nih boci-boci sekarang nih boleh lah guys aku kalah banget cuy sumpah aku pengen hidup di masa mereka nih guys ya masih boci-boci pasalnya sangat tingkat dewa kali guys ya oke kita lanjut ke pertanyaan yang lebih serius guys ya kita lanjut ke pertanyaan ke enam ya kalian pilih ditembak atau nembak nih bisa lah nih ya hmm ayo lo jawab yuk bisa lah jawab yuk ayo yuk bisa yuk di diri yuk bisa boleh lah nih coba yuk ayo sini yuk guys siri yuk pilih ini bisa cuci kamu pilih mana suci? nembak atau ditembak cuci? kalau cuci ditembak ditembak? kenapa alasan cuci? ya karena lu cuci aja kalau cewek nembak cewek duluan oke setuju banget nih aku nih ada lagi gak? enggak oke karena sejati ini tuh cowok tuh yang nembak duluan maka cewek yang nembak gitu sejati ini tuh cowok yang nge-zumejar bukan cewek gitu walaupun ceweknya yang suka duluan bisa lah nih ya tapi cowok harusnya nembak duluan ya oke kandu yuk kenapa harusnya ngambil nembak yuk? ya menurut aku sih cowok yang nembak kan gak lucu kalau cowok yang ditembak oke boleh juga ya tersel yuk kita hal-halan yuk oke nih bosil-bosil ya pada keren banget pemikiran aja semua guys yuk kita lanjut ke pertanyaan ketujuh guys ya kalian pilih dicuekin atau nyuekin? ayo lu tulis yuk dicuekin atau nyuekin? ayo tulis yuk ayo tulis yuk oke yuk terus nih suci kamu pilih dicuekin atau nyuekin suci? nyuekin nyuekin? kenapa kamu pilih nyuekin? ya karena kalo misalnya suci cuet nanti se cowok bakal mikir ya aku ada salah apa ya pasti diwujuk pak oke 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 aku paham maksud kamu jadi kamu tuh butuh diperhatiin ya maksudnya butuh ditanya kamu kenapa suci? gitu kan iya jadi butuh perhatian lah ya kalo lagi ngambak ya eh kalo lagi ngambak atau ada masalah ya iya oke bisa lah nih berarti yuk kamu next nanti kalo dia nyuekin kamu ya berarti dia lagi ngambak yuk iya kamu harus peka ya? iya laki-laki harus peka yuk gak boleh ini yuk oke kamu nih yuk kenapa pilih dicuekin yuk? karena aku tau rasa dicuekin itu gak enak wih boleh lah nih ya jadi emang biar kamu aja ngerasainnya yuk? iya oke lah ini laki-laki sejati nih guys bangga kali ya boleh sama kamu yuk gila gisah gila gisah gila gisah pancen aja suci cinta-cinta mati nih gisah waduh cuci kamu judul suci ya kamu kenapa sih suka sama riu? iya karena dia lebih dimasal disikapnya lah iya jadi baik ngalahnya lah deh ya iya oke ini boleh juga sih tuh gisah waduh oke kita lanjut ke pertanyaan keelapan gisah ini lebih serius lagi gisah oke kalian hati-hati jawabin ya bisa-bisa om rantem nanti ya oke kita langsung ke pertanyaan keelapan nih kalian pilih diselingkuhin atau selingkuh pilih selingkuh atau selingkuhin ayo jawab yuk diselingkuhin atau selingkuh aduh sih ini gak tau lagi gue bisa jawabin-jawabin lagi sih oke banget buat selisih ya nah oke suci kamu pilih apa suci? suci pilih diselingkuhin diselingkuhin diselingkuhin? oke jadi kamu sebelum sama Ryo kamu pernah diselingkuhin suci? iya oke kamu tau gak sebelum sama kamu sirio berkali-kali diselingkuhin suci? iya dia pernah cerita tentang mantannya gitu wiji sirio ini sering malah diselingkuhin sama mantannya nih iya dia pernah ngomong disuci jadi aku harap kamu jangan diselingkuhin sirio juga ya oke enggak enggak dong kan dia pernah ngalami enak gak? enak gak enak ya diselingkuhin ya oke jadi kamu gak akan mau diselingkuhin sirio nih ya iya oke yuk antasinya jauh iya yuk bisa lah Ryo nah kamu sih Ryo kenapa pilih diselingkuhin yuk? karena Ryo tau rasa diselingkuhin itu sakit aduh guys nah ini luapan isyati Ryo guys ya karena Ryo berapa kali yuk? 3 kali atau 4 kali yuk? 3 3 kali berturut-turut guys ini gotil banget ya berturut tiga-tiga dikontainin dan emang dipublish dan tiga-tiga selingkuhin dia guys dua ya guys ini Ryo dari apa sih? ini Ryo pansel lah jadi bocil tersat boy di dunia nih guys ya ya karena sedariknya orang-orang baik itu yuk orang-orang yang sakitin yuk oke 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 jadi ini kita ke pertanyaan sebelumnya guys ya pertanyaan terakhirnya guys ini yang bener-bener menurut aku perlu hati-hati lah jawabnya ya oke bener-bener sesuai si hati tetap ya sesuai si hati ya kalian kemudian pilih mutusin atau diputusin guys nah ini perlu hati-hati nih ya harus dari hati tadi guys ya harus dari hati yuk gak boleh bohong-bohong yuk oke kamu juga suci ya gak boleh bohong-bohong isapnya ya oke kak udah suci kamu pilih diputusin atau mutusin suci diputusin pak diputusin kenapa kamu pilih diputusin karena udah pernah sih yang namanya diputusin jadi gak mau mutusin lagi sakit oh kamu tadi kamu pernah diputusin terus kamu gak mau mutusin karena kamu tahu rasa sakit lah suci ya iya udah pernah udah ngalamin udah ngalamin oke berapa kali kira-kira masih satu kali masih satu kali itu tuh sakit banget ya iya oke bener sih guys diputusin sakit banget jujur ya enak kan diputusin kenapa? karena kalo kita yang diputusin kita tuh gampang move on lah kalo kita yang mutusin itu salah seumur hidup percayalah aku oke yuk kamu sendiri yuk kenapa kamu pilih diputusin yuk ya karena aku pernah diputusin rasanya itu sakit banget kak oke dan aku juga gak mau orang lain ngerasain apa yang aku rasain jadi kamu gak mau orang lain ngerasain apa yang kamu rasain yuk iya guys aku dungu banget sama si Dione ya gak tau kenapa orang ini kayak aku mikir terlalu baik banget gitu cuman kamu tetep yuk jadi orang baik kamu pertahanin sifat kamu yang baik karena sejatinya orang-orang baik tuh bakalan tusan disakitin yuk oke jadi biar aja orang sakitin kamu kamu jangan yuk oke oke terus suci suci makasih banget ini udah ganggu waktu malem-malem kita buat konten nih ya iya oke oke guys jadi kalian bisa ambil kesimpulannya dari rio dari suci kalo ada poin-poin positifnya kira-kira menurut kalian itu baik bisa kalian tahu tapi kalo menurut kalian itu buruk jangan ada tidur guys ya oke jadi jangan lupa like, komen, share dan subscribe dan follow semua instagram kita disini dan subscribe semua disini oke makasih yuk terlalu banyak nih si rio bocil gocil ya kisah oke jadi ya kisah see you next time bye bye jangan lupa pusat-pusat dan Selamat menikmati